halo halo guys balik lagi nih dengan saya di channel lintang samudera nah kali ini kita akan bermain karakter lufinika ya yang dibicarakan oleh banyak orang katanya dia bisa meng-counter esnik serap kemarin sih memang aku sudah coba dan di left juga udah coba ternyata memang bisa tapi dengan catatan gameplaynya yang khusus ya Oke untuk gameplaynya itu seperti ini jadi pas kita lagi pakai sinika roll kita itu wajib banget menjadi attacker wajib parah jangan pernah menjadi runner ya karena aku udah coba pas jadi runner memang tidak worth it karena defense kita yang ini yang sudah capek-capek nge-stack ternyata dihapus dengan basic attack doang dari si serapin jadi jangan pernah sama sekali ya pakai nikah jadi rana Nah jadi pas sebisa mungkin kita lagi fax sama si serapin kita jangan langsung pegang flagnya cuy hajar dulu serapinya sampai dia kalah itu yang pertama untuk yang kedua adalah kita harus menjadi attacker jadi disini roll defender sudah pasti tidak ada ya jadi kita ada dua roll saja yang bakal kita pakai Nah untuk pas jadi teker kita harus menggunakan skill 2 nah ini nih ini nih gameplay yang banyak orang lakukannya asal pencet skill nah itu bro itu yang rugi ya buat mukulin serapin dengan pakai skill itu sangatlah rugi ya jadi kalian pas mau mendapatkan attack 30% ini kalian harus open skill 2 nih entah gam-gam giant atau bajrang bun kalian pakenya jangan sampai kena serapin atau bolehlah kalian pakai bajrang bun pas kena serapin terus pas kalian pakai gam-gam giant kalian jangan kena serapin ya tujuannya adalah untuk mendapatkan buff attack nya 30% ini penting banget nanti kalian gunakan untuk melawan serapin itu pakai basic attack ataupun kalian pakai nge-stand nah jadi dari demik stand sama basic attack nya nikah itu udah sakit itu serius sangat sakit sangat-sangat nah disini Nika juga punya inggris damage del 30% ya jadi ini bagus banget buat mengabaikan di seksi snack itu ya dia akan punya riddash damage 30% 30% reddash damage diadu sama inggris damage 30% itu sama dengan Zero damage jadi nanti pure damage yang diberikan sama Nika dari fight attack nya nah untuk fight nya tenang fight nya pasti kita punya stagger jadi kita bisa saling pukul ya saling pukul Bro itu Cuy itu penjelasan singkatku ya jadi nah simpelnya seperti itu kita langsung aja ke matchnya ya untuk pembuktian teori itu ya kita coba Oh iya sebelum masuk ke matchnya ini aku mau nunjukin supportnya dulu jadi disini aku pakai support runner so head pirate paramesia Captain New World dan was generation nah tujuannya aku pakai runner ini agar di HP nya sini kaitu makin banyak dan disini ngisi flag nya itu lebih cepat lagi ya Oke jadi lebih gampang lah kita rotasinya sebagai defender udah ngisi flag langsung fight gitu aja Oke kita dapat serapin satu dan mapnya rune sandora jauh nih pasti nih jauh terbangnya Hai aduh 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 ya elah b4 lagi kenapa timku pakenya harus b4 itu lu nambil lima lah patah aja sudah kalau udah ada defender kita nyerang aja ya sini ada yamaes juga Hai mulit hai 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 set-sepat jalan gundul nah udah dapet staking dua nih nyerang enggak sih nyerang enggak sih Hai aneh kan defender nih kita jadi teker dulu pol dia hai 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 oke enggak dulu nih pas lagi tidur nah dapat bapak teks baru pukul-pukul nah gitu secara lawannya cuy atur tapi jadi temennya oh sakit ya tuh basic attack doang udah seperempat darah hai 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 hati fial banget sini cuy bang dia eh eh terbangnya Oh jauh-jauh udah kita jadi runner dulu enggak apa-apa rugikan atuh pokoknya pas dia gini ya pas dia jadi pas dia jadi dateng ke sini kita langsung ganti cuy agar repot ya ini repotin sini merepeten susi alat hai 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 dia tuh terbang-terbangan ya ngeselin banget bahwa Oke sambil jaga flek yacil Bro mana dia mana dia tabur lagi tuh liat terlaku staf ya kuanya serap ini tuh kabur-kaburan bro ingat pas dia baru dateng langsung harus jadi attacker ya ribet juga cuy oke dapat tapi darah kita ke blocking ya nice waduh sial waduh di tengah Bro jaga cuy hai 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 ayo loh hehehe waduh bisa nggak enak ya bisa nih tadi eh waduh eh masih keras masih keras oh itu ya cara lawannya sih serapin cuman disini kelebihannya serapin itu kaburnya jadi dia mau B5 mau B6 demi kita tuh pasti sakit cuy dengan metode seperti itu ya cuman disini ya mau gimana gimana dikabur cuy dikabur kita coba cari banyak ya kita coba hmm apa nih sandora lagi oke dapat dua serapin let's go ajar gak sih bos Q kita teker kan disini karena defendernya ada dua pas banget bro wah ada doggy juga ya doggy soalnya bagus buat lawan serapin cuman aku belum konten ini aku enggak tahu sensasinya kayak gimana kita jangan nyentuh flag nggak usah lah kita langsung ke tengah aja wih boleh juga nih Boy hmm bapak nih teknik waduh aku udah ngedown oke dia terbang malah kesana ya ini diambil kali ya kita bantu aja kita bantu rojo eh ya kesini cuy oke udah jadi teker ya udah jadi teker cabut gak sih cabut gak sih jajar sini jajar oke tuh sakit banget yuk setengah darat nah mumpung jatuh skill 2 tengung dapat attack pukul-pukul hai 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 itu ya triknya Cik ini kalau kita cek ada di teker lagi harus gitu Cik kita pokoknya sedia datang kita jadi teker apapun yang terjadi ya aduh sia oke bahwa kita hilang skill2nya agak lemut soalnya Cik hmm sakitnya tuh tunggu skill2 ya eh tuh gampang banget tinggal 2 ya sudah terbukti teorinya bener teorinya harus gonta ganti roll ke-5-0 nggak sih in 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 Aduh sial Bos Bos eh tolong loh Oh diem dia kalau kita ke jadi Serapin sih padahal apa sih banggo juga ya King krek-krek ya itu Sanji waduh dikir syarapnya sama Sanji eh mau bantu Sanji teori valid ya teori valid itu tekniknya tuh simple bro intinya di jatuh akan kita basic besok Oh ya Oh ya Oh nah dia jatuh-beda jatuh langsungin jelek pakai skill 2 nah otomatis skill 2 kita kan enggak nge-hit Serapin nah pas momen itu tuh kita bakal dapat attack 30% langsung dah lanjutin basic attacknya Aduh basic enggak papa mana kita resist teger Kak udah keras resist teger pula bergampang Aduh map nya along part nih agak susah kalau kita mentalnya nyebrang ya gimana nih ya gimana kaya-kaya shikikoi ya ala bimak buku setah dua biji b61 apa-apa les wajah oh ya oke oke jaga-jaga ya karena disini aku udah ganti roll jadi attacker sakit juga ya bajrang ternyata masih tetap valid menjadi serangan terkuat wah sial neteknya daun dong iyal emang kenapa aku begini sorry boy ini bakal wafat deh weh belum sih belum wafat cuy ada Alberto cuy tenang-tenang nanti kita fight lagi kayaknya ada di atas satu apa nih kaya itu ya Oh nifat agar eh sinyokoto staking dulu sih kayaknya disini kita mantap baru staking satu telan dua dong disini dong udah jadi teker Oke udah jadi teker guys the skill2 Oke pura-pura mau nyabut hai 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 mau ya tunggu lagi-tunggu lagi ada yang tak terus jalkan dia mempermainkan kita broker kita jadi runner tapi enggak apa-apa ada roger aja cabut hai 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 tetap habis pula kamu jatuh hai 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 umur stand aja ngecew oh ya pokok wah musak bos mamam tuh ya Hai ngerai wawar kisah memang kebutan 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 sangat gampang ya udah defender sini semoga kita tidak waduh kok ditolongin itu caranya cuy pancing aja dia itu jangan sampai terpancing megang flag ya kita jangan sampai terpancing itu ya walaupun dia terbang ya walaupun dia terbang pergi tapi jangan pernah sampai terpancing megang kalau kalian mancing pancingannya kalian ambil dan kalian pegang flag tersebut kalian bakal jadi runner dan setelah jadi runner buff defense kalian bakal dihapus itu teknik pakai serapin mancing nikah buat ganti roll ya tapi jangan sampai kalau kalian terpancing ingat satu hal pas dia datang kalian harus sigap ngedodge dan kalian harus jadi attacker lagi oke kita sudah masuk ke arlongpa mantap sekali Superman sepatrul oke kok coy ada juru ini sih agak mendok sih ya eh karena kita defender Solo kita harus agak ngecil jangan-jangan terlalu terburu-buru ya kata aja bung boleh nih mantap makasih yee yee udah mati yaudah kita nyerang lah tuh dikasih kita nggak dikasih nyerang ke genka waduh kita udah ke burung injeksi gini sih sial banget tuh aku siapa sih oke untung jatuh dan nggak ada serapin di dekat kita aduh pengen buka skill mati nggak sih wuuh wantah lawan dua don dua ya oh di sana dia yaudah kamu defense itu aja ya wadikan gak sih rame banget di atas boy ini belum tak isi udah nak kata sadar yang rame aku suka soalnya ayy dia aduh diam yaudah belum dong belum dong belum dong nice oke kita waktunya menjadi attacker kembali ya oh udah dapet buff attack oh belum loh hmm attacker attacker boy go hajar dua lagi nice gila edward juga OP loh inter untuk konten edward nyusul ya edward tuh bagus buat lawan terapin juga oke gua bakal konten ini tenang naik disini sudah terbukti ya sangat-sangat-sangat gampang banget ngapain juru ngambil ini winrate kalian yang pake ini udah pasti naik cuy kalau kalian mainnya kayak gitu ya udah pasti winratenya naik makin gampang lagi menang disini yang GG edward wuhh gila nge-5 ya dua serapin down mau nyari flag mau kagak nyari flag wah don oke GG ya sick boy nika only ya kita main nika only dari tadi nah jadi gitu ya semoga membantu gameplay nika kalian makin bagus lagi nah disini aku saranin sih kalian pake medal yang cooldown skill 2 nya lebih cepet bebas kalian mau pake medal apapun yang penting yang penting ya skill 2 kalian tuh lancar dan kalau bisa cooldown nya 30% sama medal dari buff crack karena disini kunciannya yaitu kita skill 2 habis kita dapet buff attack baru kita gelut sama sih serapin biar damage nya makin mantap dan lebih gampang lagi ngekill serapin nya dan untuk damage serapin udah pasti gak ada ya karena serapin itu kalau kita nikahnya udah punya buff defense dan role kita attacker kita bisa fight dia sampai dia modal jadi jangan pernah jadi ranan jangan pernah sama sekali jadi ranan dan yang ketiga ya minimal banget kalian udah stacking jadi kalian defense flag kalian terus kalian stacking lah 2 kali atau 3 kali gak apa-apa yang penting jangan zero defense jangan zero defense no buff ini jelawan si serapin udah pasti kalah harus buff lah 2 2 minimal banget 2 kali ngeknockback musuh 2 kali nanti darah kalian bakal selalu di atas 70% ini gitu eh jadi gitu aja thank you teman-teman yang udah nonton thank you yang sudah like yang sudah subscribe dan thank you juga yang sudah nge-share sampai jumpa di next lagi bye-bye audio jungle audio jungle selamat menikmati